Apa yang terjadi dengan tanah kita? Mengapa semakin sulit untuk bercocok tanam? Mengapa tanaman yang dulu tumbuh dengan subur, kini mudah mati dan rentan terhadap penyakit? Dulu, tanah kita hidup. Tanaman bisa tumbuh dengan akar yang kuat dan dalam. Tapi sekarang, banyak dari kita bertanya-tanya, mengapa pertanian semakin sulit? Jawabannya bukan pada pupuk atau pestisida, tapi pada tanah itu sendiri. Tanah kita telah kehilangan nyawanya. Terlalu banyak pupuk kimia, pestisida, dan mesin berat telah mengubah tanah subur menjadi gumpalan mati yang keras dan tandus. Tapi tenang, kita masih punya harapan. Ada cara untuk menghidupkan kembali tanah ini, dan jawabannya datang dari metode pertanian alami yang telah terbukti selama ribuan tahun. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia mengembalikan kesuburan tanah dengan cara alami dan ultra rendah biaya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Yang baik dan yang buruk adalah satu. Konsep keseimbangan dalam alam. Prinsip utama dalam pertanian jadam adalah memahami bahwa tidak ada yang sepenuhnya baik atau buruk dalam alam. Kita sering terjebak dalam pemikiran dualistik, di mana sesuatu dianggap hanya baik atau hanya buruk. Namun, alam tidak bekerja seperti itu. Semua elemen dalam ekosistem memiliki peran dan keseimbangannya sendiri. Dalam pertanian konvensional, kita diajarkan untuk melihat beberapa elemen sebagai musuh. Gulma harus dicabut, serangga harus dibunuh, dan mikroba tertentu harus dimusnahkan. Tetapi jika kita melihat lebih dekat, kita akan menyadari bahwa gulma, serangga, dan mikroba memiliki fungsi penting dalam ekosistem pertanian. Mikroba dan perannya dalam tanah. Banyak petani berpikir bahwa semua bakteri dan jamur adalah musuh yang harus dibasmi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tanah yang sehat mengandung berbagai jenis mikroorganisme baik yang bersifat menguntungkan maupun yang berpotensi merugikan. Ketika tanah memiliki keseimbangan yang baik antara mikroba, tanaman dapat tumbuh lebih kuat dan lebih tahan terhadap penyakit. Dalam sistem jadam, kita tidak menggunakan fungisida atau bakterisida kimia yang membunuh semua mikroba di tanah. Sebaliknya, kita mendorong keberagaman mikroba dengan menggunakan larutan mikroorganisasi yang dibuat dari bahan sederhana seperti kentang dan daun busuk dari hutan. Mikroba ini akan membantu meningkatkan kesuburan tanah dan melindungi tanaman secara alami dari patogen. Serangga, Hama atau pelindung, kebanyakan petani menganggap serangga sebagai musuh yang harus diberantas. Namun, dalam sistem pertanian alami, serangga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, kepik memangsa kutu daun, sementara laba-laba membantu mengendalikan populasi serangga kecil lainnya. Jika kita membasmi semua serangga dengan insektisida kimia, kita tidak hanya membunuh hama tetapi juga serangga yang menguntungkan. Akibatnya, ekosistem menjadi tidak seimbang, dan petani harus terus-menerus mengandalkan pestisida untuk mengendalikan hama yang semakin lama semakin kebal terhadap bahan kimia tersebut. Gulma, ancaman atau sumber nutrisi, salah satu masalah utama dalam pertanian konvensional adalah upaya terus-menerus untuk membasmi gulma. Namun, dalam pertanian alami, gulma sebenarnya bisa bermanfaat. Gulma membantu mencegah erosi tanah, menyediakan tempat perlindungan bagi serangga yang menguntungkan, dan saat rurai, mereka menyumbangkan bahan organik ke dalam tanah. Dalam sistem jadam, kita tidak menggunakan herbisida untuk membasmi gulma. Sebaliknya, kita membiarkan beberapa gulma tumbuh sebagai bagian dari ekosistem. Jika gulma tumbuh terlalu banyak, kita bisa mengendalikannya dengan cara mekanis seperti pemangkasan atau menggunakan mulsa organik. Keseimbangan antara baik dan buruk. Konsep utama dari filosofi jadam adalah bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu kesatuan. Dalam pertanian, tidak ada musuh absolut. Apa yang kita anggap sebagai hama atau penyakit seringkali hanya merupakan tanda bahwa ekosistem sedang tidak seimbang. Sebaliknya, jika kita bekerja dengan alam, bukan melawannya, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang jauh lebih rendah. Sebagai contoh, banyak petani menggunakan pesticida untuk membunuh kutu daun. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa kutu daun seringkali muncul karena tanaman mereka terlalu diberi nitrogen. Dengan mengurangi penggunaan pupuk nitrogen sintetis dan meningkatkan keseimbangan mikroba dalam tanah, kita bisa mengurangi serangan kutu daun tanpa perlu pesticida. Kesimpulan Prinsip yang baik dan yang buruk adalah satu, mengajarkan kita untuk melihat pertanian dari perspektif yang lebih luas. Alih-alih mencoba mengendalikan alam dengan bahan kimia dan teknologi mahal. Kita bisa belajar dari cara alam bekerja dan mengadopsi metode yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Inilah inti dari pertanian ultra rendah biaya jadam. Manajemen tanah Soil Management Kenyataannya adalah sebagian besar jenis bakteri tetap tidak diketahui. tanpa nama dan tanpa petunjuk bagaimana mendeteksinya. Edward Wilson Satu kondisi tanah saat ini Tanah pertanian saat ini sangat tercemar oleh antibiotik, pesticida kimia, dan pupuk sintetis. Menurut Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea serta OECD, Korea merupakan salah satu negara dengan penggunaan tinggi antibiotik dalam peternakan, serta pesticida dan pupuk kimia dalam pertanian. Negara-negara Asia lainnya mengalami kondisi yang serupa. Akibatnya, struktur tanah menjadi rusak sehingga akar tanaman sulit berkembang dengan baik. Kebijakan pertanian modern tetap mendorong penggunaan bahan kimia meskipun dampaknya terhadap kesehatan tanah sudah sangat jelas. Para ahli pertanian dan akademisi tertentu bahkan masih membela pertanian konvensional dengan berbagai alasan tanpa memperhatikan efek jangka panjangnya. Degradasi tanah adalah masalah global yang mengancam keberlanjutan pertanian. Pertanian seharusnya memiliki visi jangka panjang. Tetapi metode pertanian konvensional yang intensif bahan kimia justru mempercepat kehancuran tanah. Jika tanah rusak, manusia pun akan terancam. Oleh karena itu, kita harus mengubah sistem pertanian saat ini dengan menghilangkan bahan kimia beracun. Dua lapisan tanah yang memadat. Jika antibiotik, pestisida, dan pupuk kimia yang digunakan setiap tahun dapat terurai dengan baik dalam tanah, masalahnya mungkin tidak akan terlalu serius. Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa bahan-bahan ini justru terakumulasi di lapisan 15 cm di bawah permukaan tanah akibat pemadatan tanah. Penggunaan mesin berat terutama traktor menjadi penyebab utama terbentuknya lapisan tanah yang padat, pelawupan. Roda traktor yang berat menekan tanah dan menyebabkan tanah di bawahnya menjadi keras hingga kedalaman 7 meter. Penggunaan traktor secara berulang menyebabkan tanah menjadi semakin padat sehingga air dan udara tidak bisa masuk dengan baik. Lapisan tanah yang padat ini menghalangi bahan kimia untuk larut lebih dalam dan terurai sehingga residu bahan kimia tetap bertahan di lapisan atas setelah air menguap. Residu ini sangat berbahaya bagi akar tanaman. Oleh karena itu, Jada merekomendasikan untuk mengurangi penggunaan traktor berat dan beralih ke kendaraan ringan serta meminimalkan penggunaan bahan kimia. Jika petani tetap harus menggunakan traktor, mereka harus sangat berhati-hati agar roda traktor tidak menginjak area tempat tanaman tumbuh. Tiga, akar mencerminkan kondisi tanah. Petani seringkali hanya memperhatikan bagian tanaman yang terlihat di atas permukaan tanah. Padahal akar adalah indikator utama kondisi tanah. Di masa lalu, tanaman seperti cabai bisa bertahan hingga musim dingin tiba. Petani tradisional, tanpa menggunakan pupuk sintetis atau mikroorganisme tambahan, mampu menanam cabai dengan mudah. Namun, saat ini banyak petani yang kesulitan menanam cabai di lahan terbuka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa cabai adalah salah satu tanaman tersulit untuk dibudidayakan. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Penyakit seperti canker dan penyakit tanah lainnya menjadi semakin sering terjadi. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa penyakit ini semakin merebat? Masalah utama ada pada akar. Akar cabai tidak bisa berkembang dengan baik di tanah yang telah rusak. Dulu, tanaman cabai tumbuh begitu kuat sehingga petani harus menggunakan sabit untuk mencabutnya. Kini, hanya dengan sedikit tarikan, akar cabai bisa tercabut dengan mudah dari tanah. Sekitar 30-40 tahun yang lalu, akar tanaman cabai bisa tumbuh hingga 1,5 meter ke dalam tanah. Tanah yang sehat memungkinkan akar tumbuh dengan luas dan dalam. Ini memastikan hasil panen yang tinggi dan berkualitas. Jika akar dapat menyerap air dan nutrisi dengan baik, maka tanaman akan tumbuh lebih kuat dan lebih tahan terhadap penyakit. Namun, pertanian modern lebih fokus pada pertanyaan, pupuk apa yang harus saya gunakan? Alih-alih memahami bahwa manajemen tanah adalah faktor utama keberhasilan pertanian. Hanya metode pertanian yang berkelanjutan, yang kembali ke prinsip dasar dan merawat akar serta tanah yang dapat bertahan di era perubahan iklim. Suhu yang sangat tinggi dan curah hujan yang tidak menentu menjadi tantangan besar bagi pertanian. Daripada terus mengandalkan inovasi teknologi, kita harus kembali ke prinsip dasar pertanian. Semuanya dimulai dari pengelolaan tanah. Jika petani terus menggunakan pupuk kandang dari peternakan industri yang mengandung antibiotik serta pupuk kimia dan pesticida, maka tanah akan semakin tercemar, produktivitas akan menurun, dan pertanian akan semakin sulit. Empat cara mengatasi pemadatan tanah. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah tanah kita mengalami pemadatan? Cobalah metode sederhana ini. Satu, gali tanah secara vertikal hingga kedalaman sekitar 40 cm. Dua, ambil segumpal tanah dari kedalaman 20 cm. Tiga, jika tanah tersebut mengandung banyak akar, berarti tanah bebas dari pemadatan. Empat, jika akar hanya ditemukan di lapisan atas dan tidak ada di bawah 20 cm, kemungkinan besar seluruh lahan memiliki lapisan tanah yang padat. Tanah bukan sekadar tempat di mana kita menanam. Tanah adalah kehidupan. Jika kita merawatnya dengan benar, ia akan memberi kita hasil yang melimpah tanpa perlu bergantung pada bahan kimia berbahaya. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi jika kita mulai hari ini, dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa melihat perbedaan besar. Lebih sedikit biaya, lebih sedikit kerja keras, tetapi hasil yang jauh lebih baik. Metode ultra-rendah biaya jadam bukan sekadar teori. Ini adalah solusi nyata yang telah membantu ribuan petani di seluruh dunia. Dan sekarang, giliran kita untuk mencobanya. Jadi, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk menghidupkan kembali tanahmu? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang pertanian alami. Terima kasih. selamat menikmati.